Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian berjumpa kembali dengan saya, Wes Anies Hairuman. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perjalanan konsep teknologi pendidikan. Dalam hal ini adalah definisi daripada teknologi pendidikan yang dimulai dari tahun 1960-an sampai tahun 2024. Karena sejak tahun 2024 nampaknya belum ada definisi baru tentang teknologi pendidikan. Mari kita lihat satu per satu. Nah teman-teman sekalian, untuk memulai, ini ada satu sejarah yang menunjukkan bahwa adanya program studi yang berkaitan dengan teknologi instruksional atau teknologi pembelajaran pertama, itu terjadi di tahun 1960-an. Ini diawali dengan satu kutipan yang saya ambil yang diungkapkan oleh James Finn yang menyatakan bahwa dalam dunia yang berubah dan senantiasa berkembang sekarang ini, dunia itu milik siapa saja yang memahami keberadaan daripada perubahan tersebut dan membentuk hidup dan kebudayaannya itu untuk memanfaatkan perubahan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kata-kata sendiri dan narasi begitu tidak akan mampu untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang kita hadapi. Nah ini ungkapan daripada James Finn dan lahirlah The First Academic Department of Instructional Technology. Nah perkembangan awal gerakan teknologi pendidikan pada dasarnya bisa kita trace begitu ya. Diawali dengan gerakan alat pelaga yang dimulai di tahun 1920-an. Nah kemudian berlanjut pada perkembangan selanjutnya seiring dengan adanya teknologi visual maka gerakan visual instruction itu berjalan mulai tahun 1928-an menurut sejarah begitu. Nah kemudian dilanjutkan dengan gerakan audiovisual instruction. Gerakan audiovisual instruction inilah yang akan menjadi cikal bakal daripada satu disiplin yang kita ikuti sekarang yaitu disiplin teknologi pendidikan. Nah disini Bapak dan Ibu sekalian pertama kali tahun 1963 ini asosiasi pendidikan nasional di Amerika Serikat pertama kali mendirikan apa yang disebut dengan Department of Audiovisual Instruction. Nah NEA atau National Education Association inilah yang pertama kali menghasilkan satu rumusan yang waktu itu di tahun 1960-an itu tidak disebut sebagai instructional technology tapi menamakannya sebagai audiovisual communication. Dan ini adalah menurut tatatan sejarah ini adalah satu definisi awal atau the first definition yang terkait dengan teknologi pendidikan. dimana pada saat itu komunikasi audiovisual ini dianggap sebagai cabang daripada teori dan praktek pendidikan. Khususnya yang terkaitan dengan bagaimana mengendalikan proses belajar. Nah hal ini termasuk di dalamnya yang termasuk dalam domain daripada audiovisual communication ini adalah mulai dari perencanaan, produksi, seleksi, pengelolaan, dan utilisasi baik dari sisi komponen-komponen pengembangan audiovisual tersebut dan juga keseluruhan daripada sistem pembelajaran. Nah di sini sudah ada pendekatan sistem sudah mulai diterapkan sejak awal. Nah ini adalah cikal bakal definisi daripada teknologi pendidikan. Jadi diawali dengan audiovisual communication movement. Pertama kali didefinisikan ini oleh National Education Association di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1970, nah ini mulai, ada istilah yang disebut dengan instructional technology. Nah ini dikeluarkan oleh Presidential Commission of Instructional Technology. Nah di sini pada tahun 1970-an mulailah ada satu gerakan yang bergerak dari audiovisual movement menjadi instructional system design movement. Nah dalam hal ini mulai ada definisi, belum AICT yang mendefinisikan karena AICT waktu itu mungkin belum lahir ya. Tapi dikeluarkan oleh Presidential Commission on Instructional Technology teknologi di tahun 1970-an. Di mana teknologi pembelajaran, konsep daripada teknologi pembelajaran didefinisikan sebagai suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini adalah dengan digunakannya istilah sesuai dengan tujuan pembelajaran berdasarkan atas riset atau penelitian terkait dengan sumber-sumber belajar manusia maupun non-manusia. Jadi sudah mulai ada klasifikasi sumber belajar, baik yang sifatnya human maupun non-human. Tujuannya adalah untuk membuat satu pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Jadi dengan merancang dan mengelaksanakan serta mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran yang mengacu kepada tujuan pembelajaran. Jadi di tahun 1970-an ini mulailah ada istilah instructional objective atau tujuan pembelajaran dan mulai bermunculan pada saat itu model-model sistem, model-model desain sistem pembelajaran atau instructional system design model. Mulai bermunculan di tahun 1970-an. Nah berikutnya, teman-teman sekalian, barulah pada tahun 1972 ini adalah definisi pertama menurut EICT. Sebelum-sebelumnya sudah ada definisi yang merupakan embryo atau cikal bakal konsep daripada teknologi pendidikan. Nah baru pada tahun 1972 ini asosiasi teknologi komunikasi dan pendidikan atau kita kenal sebagai EICT mengeluarkan definisi pertama dengan menggunakan istilah educational technology atau teknologi pendidikan. Di mana menurut EICT tahun 1972 ini, teknologi pendidikan disefinisikan sebagai satu bidang yang memfasilitasi proses belajar manusia melalui. Nah ini melalui apa? Caranya adalah dengan cara menggunakan, melakukan identifikasi yang sistematis, pengembangan yang sistematis, pengorganisasi yang sistematis, dan evaluasi yang sistematis serkait dengan seluruh skop atau ruang lingkup sumber-sumber belajar dan melalui proses-proses management daripada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah di sini, tahun 1972 ini mulai ada gerakan yang disebut dengan systematic identification, development, organization, and evaluation. Nah di sini sudah ada mulai kawasan-kawasannya ya. Domainnya kalau kita lihat di sini adalah yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah pengembangan, yang ketiga adalah pengorganisasian, yang keempat adalah penilaian. Dan semuanya itu dilakukan secara sistematis gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi belajar pada manusia. Nah jadi objek formal teknologi pendidikan sudah jelas di sini adalah untuk memecahkan masalah belajar pada manusia dengan memanfaatkan learning resources dan juga pengelolaan proses keseluruhan pembelajaran tersebut. Ini cikal bakal awal ya. Jadi sudah ada unsur-unsur identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan penilaian. Yang selanjutnya juga sampai dengan tahun 2004 kurang lebih penekanannya pada unsur-unsur itu. Nah sehingga kawasan teknologi pendidikan di tahun 1972 itu menurut ICT dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu fungsi manajemen, fungsi pengembangan sumber belajar, dan sumber belajar itu sendiri. Nah manajemen sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manajemen organisasi, manajemen personal, kemudian fungsi pengembangan sumber belajar meliputi teori dan atau penelitian, desain atau perancangan, produksi, evaluasi, atau seleksi di sini termasuk juga apa namanya, utilisasi, pengorganisasian, dan juga yang termasuk dalam utilisasi adalah termasuk penyebar luasan atau diseminasi. Nah sementara sumber belajar ini ada dua kategori ya. Ada jenisnya, dari sisi jenisnya itu adalah sumber belajar yang dirancang, by design, dan juga yang by utilization. Jadi sejak tahun 1972 ini dikenal ada sumber belajar by design dan juga by utilization. Sementara sumber belajar itu dikategorikan menjadi lima, diantaranya adalah orang, bahan, setting atau lingkungan, alat, dan aktivitas pembelajaran yang terjadi itu dianggap sebagai sumber belajar. Nah pada perkembangan selanjutnya, tahun 1977, berarti lima tahun kemudian, ICT mengeluarkan konsep baru tentang education and communication technology ini. Atau dikenal dengan, masih disebut dengan educational technology dan atau teknologi pendidikan. Nah tahun 1977 ini mulai didefinisikan menjadi satu hal. Di sini adalah teknologi pendidikan adalah suatu, apa namanya, proses kompleks yang terintegrasi, yang melibatkan orang, prosedur, ide, perangkat, atau peralatan, dan pengorganisasian. Untuk apa? Untuk melakukan, nah di sini sama dengan definisi yang lain, kira-kira penekanannya, mulai dari analisis, devising, devising itu memfasilitasi, begitu, implementing, pelaksanaan, dan pengelolaan solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang melibatkan seluruh aspek belajar pada manusia. Nah di sini lagi-lagi sudah mulai, apa namanya, settle bahwa objek formal daripada teknologi pembelajaran adalah human learning, atau belajar pada manusia. Nah cuman di sini, di tahun 1977, di sini sudah mulai dibedakan antara instructional technology dengan educational technology. Di mana educational technology, sorry, instructional technology adalah subset, atau bagian daripada educational technology. Sebagai contoh, buku-buku misalnya, ini yang digambarkan oleh Molenda ya dalam wawancara, saya lihat di videonya. Contoh, buku-buku yang ada di perpustakaan, yang dipakai oleh secara umum, tidak terkontrol, tidak dikendalikan oleh guru bagaimana digunakan dalam proses pembelajaran, itu disebut dengan educational technology. Tapi ketika guru menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan apa saja, dan pada bagian mana yang harus dibaca oleh siswa, kemudian siswa melakukannya, dan apa dan lain sebagainya, diatur oleh guru, maka disebut dengan instructional technology. Dan itu adalah subset daripada educational technology. Nah, kawasan daripada teknologi pendidikan menurut ICT tahun 1977 dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar. Yang pertama mirip seperti tahun 1972 ya, pertama adalah fungsi daripada fungsi manajemen pendidikan sama, manajemen organisasi, dan juga personal. Serta fungsi pengembangan pendidikan itu diantaranya sama ya, jadi mengacu pada teori dan penelitian, desain produksi, termasuk logistik, dan pemanfaatan. Nah, di sini pemanfaatan termasuk diseminasi. Nah, sementara sumber belajar sudah mulai bergeser ya, hampir mirip seperti yang di tahun 172, yaitu sumber belajarannya itu adalah pesan sebagai sumber belajar orang, bahan, alat, teknik, dan setting. Nah, Saya kira ini tidak terlalu jauh berbeda dengan apa namanya, definisi sebelumnya. Nah, tujuannya adalah apa? Ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk proses pembelajaran oleh peserta belajar. Nah, tahun 1994 dari tahun 77 sampai 94 merupakan perjalanan yang panjang. Panjang sekali, begitu. Dan menghasilkan satu definisi yang baru. Di mana definisi ini lebih mengoperasionalkan teknologi terima kasih telah menonton!